Hari ini gue dan Livia mau omor AC per 2, 2,5 juta aja. Seven course, terus net-nya itu 1,2 per orang. Hai, kita baru bakal sampai di Anmaru, lantai 4.6. Kembali lagi di The Plaza Tower. Oke, langsung aja kita lihat. Ayo lift, pandu lift. Liat deh, oh, kayaknya banyak banget. Iya. Seperti yang kita udah janjiin ke kalian, kalau misalnya emang kita cocok, kita bakal balik lagi kemarin. Sekarang kita mau cobain restoran kedua yang ada di The Plaza Tower. Namanya itu Japanese Restaurant, Anmaru. Dan again, mereka, apa lift, ini awards-nya banyak banget ya. Sampai yang terakhir, 2023 masih ada. Ada berapa nih? Ada banyak lah ya. Dari ujung sana, kalau kalian lihat, sampai sini. Ini awards-nya semua nih, untuk Anmaru. Let's go, lift. Oke. Yuk. Oh, sih masih ada lagi lift, let. Award-nya. Ini banyak sekali, ini ya. Yuk. Oke. Wow. City view. Makanya, syakup banget, liat. Coba, liat. Damn. Oke. Kita mau cek ke sebelah sana. Yang Anmaru kayaknya lebih luas juga sih ya. Ada VIP room-nya juga di sebelah sini. VIP room lagi. Jadi, sekarang kita kemarin tuh sebenarnya tujuannya tuh untuk mau omakase. Dia mulai ada paket yang 1 juta sampai 2 juta. 1 juta, 1,5 juta, sama 2 juta. Nah, ini kita ambil paket yang 1 juta. Ini dapat second force. Sekarang di depan kita nih ada semen tataki travel ponzu, sama wagyu hitokuchi yaki onigiri. Jadi, ketika tadi gue bilang, oh iya, dapet 7 course, tuh bukan cuma dapet 7 macem-anmu bagi 2 gitu. Ternyata tuh, satu course itu ada yang dapet 2, ada yang dapet 3 juga gitu. Menarik sih. Oke, kita sekarang cobain yang semen tataki dulu. Oke. Cheers. Segar. Semon ini bukan kayak tip yang mentah semua gitu sih. Iya. Kayak lebih kayak setengah mateng, lumayan tebal. Ponzu-nya berasa banget. Segar juga tadi ya, rasanya. Ini appetizer yang enaknya sih segar gitu. Enak sih. Mantul sih. Jadi, indera lo langsung. Terus kenapa, lo tau gak sih kayak, gue ini lumayan confidence sama restaurant ini. Karena, gue sempet makan di mazah, yang mana chefnya itu juga sempet kerja di mazah juga gitu. Next, kita ada wagyu hitokuchi yaki onigiri. Kalau ini dapetnya, dapetnya cuma satuan doang. Ini bentukannya kayak sushi gitu sih. Ya nigiri. Iya. Iya. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Ini enak. Kayak seasoningnya tuh kayak simple aja gitu. Kayak cuman kayak, feels-nya tuh kayak ada garam sama pepper doang gitu. Iya. Tapi kayak ada whole dish tuh, ketika lo makan tuh enak semua gitu. Hmm. Iya. Oke, sekarang kita ada second course. Second course? Iya. Kuagra dengan Musi. Uh, cakep. Uh, cakep. Cakep banget ya. Kalau ini makanannya Livia nih. Hehehe. Karena? Karena Livia suka kuagra. Sekarang gantian. Gantian Livia yang cobain. Oke, mau kita coba. Hehehe. Kamu mau dengan fun packnya gak? Coba. Ini tuh, disini tuh salah satu yang menu bestsellernya. Si Chowat Musi ini. Oh. Cuagra Chowat Musi. Karena aku orangnya tuh suka do some research dulu kan, sebelum mana-mana. Iya. Iya. Oke. Tapi sih, teksturnya lembut banget deh. Lembut banget. Terus dia ada kuagra nya kira-kira kayak gini segini. Iya. Uh, wangi kuagra nya berasa. Vive ini kayak bisa dibilang masternya, kuagra gitu loh. Gitu. Tapi dia tau mana yang enak, mana yang enggak. Gimana lo? Gimana banget. Gimana banget ya? Gimana banget. Ini tuh kayak ada juices nya gitu. Juicy nya kayak, wah ada kuagra nya. Ada manisnya ada kesini. Si Chowat Musi nya itu ada taste kayak si quagra nya juga. Jadi Chowat Musi nya itu, ini kan udah keren banget sama kayak air-air dari quagra nya itu kan. Jadi kayak berasa juga gitu. Jadi di Chowat Musi nya juga berasa quagra nya. Hmm. Agak panas. Enak. Oke, sekarang di depan kita ada sashimi. Tiga jenis sashimi yang berbeda. Pertama ada otoro, hamachi, sama amaibi. Amaibi itu udang. Terus dapet sauce juga. Kayak gini. Terus ada wasabi juga. Wasabi yang ini, lebih refreshing katanya. Sama satu lagi yang kayak kasih tipikal wasabi yang saya suka makan di Jepanis Restoran. Oke, kita mau cekin apa dulu? Kamu cek. Karena di dapet dua. Cheers. Cheers. Hmm. Lembut banget. Hmm. 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 Enak banget sih. Hmm. Hmm. Yang sebenernya tuh lebih enak dipakai dengan salmon ya? Iya. Hmm. Kayak licin, lembut. Oke. Coba otoro. Kita bandingin mana yang lebih enak. Hmm. 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 Oke, aku kalau secara teksturnya lebih suka hamaci sih. Aku... Bisa hamaci. Hamaci juga ya. Ya soalnya ini kayak berserat gitu ya, rasanya. Iya. Hmm. Tapi sama-sama kayak fresh juga gitu. Cuma lebih ke preferensi aja sih. Terakhir ada amaibi atau udang sih sebenernya. Udang. Aku takut. Kau gak suka makan udang? Takut ya? Takut. Kayak gini. Hmm. Wow. Hmm. Apa? Hmm. Hmm. Oh ini beda sih sama udang pasar. Apa bedanya? Lagingnya tuh kayak agak nempel di mulut gitu setelah dimakan. Hmm. Hmm. Tapi enak secara rasanya. Hmm. Ya. Gak nempel gitu di mulut ya. Beda sama... Ingat sih kita sempat-sempat makan Thailand yang udang mentah itu. Dia kan kalau itu kayak crunchy. Crips gitu kan. Tapi dia tuh gak nempel di ear plate gitu loh. Di diting-diting. Kalau ini kayak agak sedikit nempel gitu. Oke. Tapi cara rasa sama kayak udang biasanya? Ya. Sama-sama. Mungkin ini sedaranya kali. Udang Jepang. Waah. Flaming ini dapet tiga sources. Ini yang ponzu. Agak asem. Terus ada ontama, onsinek. Terus sampe takim ada wasabi. coba ini dengan saus yang ini nih, yang ponzu yang ponzu yang asin dulu nih cheers enak sih udah gigih lembut banget ya kasur dagingnya ya terus uangnya itu dapet gitu ya jadi luarannya agak dari hidup tapi dalamnya tuh lebih lembut iya rasan sama yang ini konsen iya nih, yang paket keluar tapi dia manis itu iya, cheers kalau yang ini nambah creamy gitu iya, betul ini kalau aku pribadi ya aku lebih suka di pink sauce tuh ya kayak soy sauce yang kayak lebih manis gitu loh isiannya itu ada swordfishnya bawang bombay corn iya, there you go ini ikannya lembut banget deh sampai di belakang pake swordfishnya bisa iya oke, cheers cheers hmm wow hmm kamu bisa liat gak sih ini jusnya keluar semua gitu nih uh uh jusnya itu loh kayak dripping down lihat ya can you guys see uh tuh uh gila kayak, rasanya tuh kayak everything belts aja gitu disini ada apa aja nih? ada salmon, guna kayaknya biasanya ya hmm terus ada tamago, punagi terus ada yang di smoke juga ada curry telur juga nah biasanya nih kalo makan shirashi itu biasanya pake slice sauce tapi kita gak punya punya kali ya terkasih kan iya, coba dikit dulu push kita cobain kita cobain shirashinya hmm ya udah diaduk konten oke wuh cheers hmm hmm ya ya hmm 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 enak banget sih hmm ada teksturnya lembut terus ada yang sedikit kayak genyol-genyol gitu masalah enak banget iya fresh gitu ya aku suka shirashi hmm dia tuh kayak simple dish tapi tuh kayak satisfying banget calming dia kayak humble gitu loh makanan dia gak terlalu ribet banyak ini itu tapi kayak bikin lo tuh kayak kenyang dan satisfying gitu gitu gak sih feel ya hmm aku coba miso soupnya kalo buat aku sih ini kayak comfort food banget sih iya hmm shirashi itu oke coba ini yuk black rollnya yuk yuk ini black rollnya hitapnya dari tita cumi terus dalamnya tuh ada unagi ada cream cheese cheers cheers hmm hmm emm 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 wow emm 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 crispy enak emm 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 enak emm 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 you emm 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 Sebenernya kita bisa lihat di proses begini ya sebenernya Cuman kalau kayak gini, ini lebih enak buat ngobrol, lebih intimate gitu lah Plus minus sih, kalian lebih suka ya kayak gimana? Sama tergantung tipe kalian tuh kayak gimana gitu So far sih, ini oke Oke-oke aja ya Kalau lo butuh private station sama with your loved ones I guess kayak ini caranya sih Eh, harusnya kayak omakasihnya kayak gini, mungkin lebih cocok sama lo gitu Terus semakin gelap guys Terus semakin gelap Oke, sekarang depan kita ini ada yuzu cheesecake Ini ada cheesecake-nya, ini ada ice cream aja sama yuzu juice-nya Yuzu juice-nya sama ini candied lemon Oke, yuk kita cobain Hmm, cheers Oke Oke, enak sih Hmm Dia gak terlalu yang creamy banget sampe menele gitu Masih ada padetnya gitu lah Aku sebenernya expecting kayak lemony, zesty gitu sih Tapi ini sama kayak sweet enough kalo buat tanggu Sweet and awesome enough Hmm Kamu mau kenain jusnya? Siapa tau misalnya dia lebih Oh, mungkin karena Pakein jusnya ya, biar lebih Zesty dan lemonyi Hmm Makan sendiri bareng-bareng Ya kan? Iya, iya Kayaknya aku juga mau Everything in one bite Kasih jusnya sauce Tidak Tidak Kisah Tidak 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 Kayak manis, tapi kalo lo tambahin kayak yuzu tuh kayak ada percampuran kayak zesty, lemony, manis jadi satu Iya Jadi ga enak juga sih Kayak asemnya gitu ya Enak sih, sebenernya bisa dimurang ngurang sih Ngurang sih Iya, dimana-mana tuh kayak omakasih, seorang tuh bisa 3 juta, 2 juta Terus ini lo 1,2, lo dapet gila 4 bulan, kualitas, rasa semuanya gue besarnya Rasanya dapet banyak reward juga, kayak Iya Jadi kayak lo pasti udah dijamin bakal taken care banget gitu disini Kualitas yang gredian semuanya bagus Iya Fresh, hair quality Next kita tuh guys Iya, next gimana nih Kalo video ini masih rame juga, ntar kita bakal cobain kayak restoran lain kali ya Liv Iya Sekarang kita tutup aja kali ya Kalo kalian suka video ini jangan lupa like, subscribe, dan comment, dan share ke keluarga temen-temen kalian So we'll see you around, see ya Bye 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 Bye